Lansat 8 adalah sebuah satelit observasi bumi Amerika yang diluncurkan pada tanggal 11 Februari 2013 Ini adalah satelit ke-8 dalam program Lansat yang ke-7 yang berhasil mencapai orbit Lansat 8 memiliki kemampuan untuk merekam citra dengan resolusi spasial yang bervariasi Variasi resolusi spasial mulai dari 15 meter sampai 100 meter serta dilengkapi oleh 11 saluran band dengan resolusi spektral yang bervariasi Lansat 8 dilengkapi 2 instrumen sensor yaitu O, Oli, dan Tears Lansat 8 mampu mengumpulkan 400 Gens citra atau 150 kali lebih banyak dari Lansat 7 dalam 1 hari pertamanya Sensor Tomodat 8 adalah Operational Land Imager atau Oli yang memiliki fungsi untuk mengumpulkan data di permukaan bumi dengan spesifikasi resolusi spasial dan spektral yang berkesinembungan dengan data Lansat sebelumnya Oli didesain dengan sistem perekaman sensor push-brew Dengan 4 teleskop cermin, performa sinyal to noise yang lebih baik dan penyimpanan dalam format kuantifikasi 12 bit Lansat 8 memiliki tingkat keabuan digital number DN berkisar antara 0-4.096 Tingkat keabuan tersebut jauh lebih besar daripada generasi Lansat sebelumnya yang berkisar antara 0-256 Kelebihan tersebut merupakan akibat dari peningkatan sensibilitas Lansat yang bermula setiap piksel memiliki kuantifikasi 8 bit Sekarang pada Lansat 8 meningkatkan menjadi 12 bit Peningkatan tersebut jelas akan lebih membedakan tampilan objek-objek di permukaan bumi Sehingga tampilan lebih halus baik pada saluran pankromatik maupun multispektral serta dapat menurunkan kesalahan interpretasi Lansat 8 memiliki saluran-saluran dengan resolusi tingkat menengah Resolusi tersebut setara dengan saluran-saluran pada Lansat 5 dan 7 Oleh karena itu, produk-produk citra yang dihasilkan oleh Lansat 5 dan 7 Pada beberapa dekade masih relevan bagi studi data time series terhadap Lansat 8 Kelebihan tersebut dari Lansat 8 adalah akses data yang terbuka bebas dan gratis Resolusi 30M dan kuantifikasi 12 bit pada Lansat 8 akan memberikan banyak untungan dan informasi penting bagi pengguna Tambah pula, produk citra Lansat 8 ini bersifat time series tanpa stripping Dan kelemahan dari Lansat 7 setelah tahun 2003 Pegabungan citra Lansat 8 dengan memanfaatkan citra-citra sebelumnya Akan menghadirkan informasi-informasi yang lebih kompleks dan berharga Kemungkinan itu saja yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum Wr. Wb